kemudian datang orang-orang ngaku ahlu sunnah ngaku apa? ahlu sunnah saya bilang nama ahlu sunnah wal jamaah ini nama yang mulia nama ini bukan untuk mentajkiah diri bukan, bukan kalau saya katakan saya ahlu sunnah berarti saya mentajkiah diri saya, tidak sebagai nama pembeda sebagai nama pembeda daripada kelompok yang lainnya sama seperti Islam, beda dengan Yahudi Nasrani dan agama yang lain, sama ahlu sunnah, disebut ahlu sunnah penaman tersebut untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah antara firqah najiyah dengan firqah yang halikah jadi tujuannya disebut ahlu sunnah adalah untuk membedakan, karena di zaman tersebut banyak bid'ah-bid'ah maka harus dibedakan, seperti perkataan Ibn Sirin, disebut oleh Imam Muslim al-Muqaddimah, Sohi Muslim waktu mereka menyebutkan hadith maka Ibn Sirin berkata sambulana rijalakum sebutkanlah rawi-rawi hadith ini kalau ini dari ahlu sunnah yuntur ilah ahlu sunnah fayukbal hadithuhu kalau ini perawinya ahlu sunnah diterima hadithnya kalau perawinya ahlu bid'ah ditolak kenapa? karena di zaman periwatan hadith tersebut mulai muncul ahlu bid'ah maka perlu ada nama yang bedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu ahlu bid'ah perlu ada nah sekarang semua orang ngaku-ngaku ahlu sunnah maka perlu ada orang para ulama bikin nama baru namanya apa? salafiyin atau salafiyun man hajus salaf dan mereka tidak berani menamakan diri mereka man hajus salaf karena mereka tahu konsekuensinya kalau bilang man hajus salaf harus ada salafnya kalau ahlu sunnah mereka masih ngaku kita ahlu sunnah ahlu sunnah kok bikin bid'ah? ah ini bid'ah hasanah berarti ahlul bid'ah hasanah ahlul bid'ah hasanah wal jama'ah faham ya? jadi sebenarnya saya ingin nama yang mulia ahlu sunnah berarti ente harus berlaku dengan sunnah harus dengan dalil bagaimana ente berakidah atau melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? bagaimana ente melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? kalau ente mengatakan ente ahlu sunnah harusnya ente sibuk dengan sunnah-sunnah nabi ente harus memperjuangkan sunnah-sunnah nabi tapi kalau ternyata yang ente perjuangkan amal yang utama yang ente lakukan bukan ajaran nabi SAW maka ente tidak dikatakan ahlu sunnah siapa yang mengatakan ini sunnah nabi SAW? tidak ada yang berani apakah ente lakukan di sunnah nabi? nabi pernah melakukannya? sahabat pernah melakukannya? tidak ada terus ente pernah mengatakan ente ahlu sunnah? tidak bisa keyakinan ente ini contohnya mengatakan Allah tidak di atas tidak di bawah ini akidahnya nabi bukan? mana dalilnya? satu saja hadis kita ahlu sunnah kita bawakan seribu hadis seribu dalil bisa? Allah di atas ayat, hadis-hadisnya perkataan sahabat banyak sekali seribu ente mengatakan Allah tidak di atas tidak di bawah Allah tidak di mana-mana itu yang ngomong gitu siapa? mana sunnahnya? mana hadisnya? sebutkan satu hadis nabi tidak ada terus ente bilang ente ahlu sunnah bagaimana? jadi susah mereka ini mengatakan mereka ahlu sunnah sementara mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah nabi SAW tapi mereka tetap mengaku ya sudah kita ada nama baru namanya man hajus salaf salaf yun nisbah kepada para salaf mereka tidak berani karena mereka tahu kalau sudah bilang di atas man hajus salaf konsekuensinya ada harus ada salafnya dan mereka mereka tidak mungkin mengatakan salaf begini karena mereka mengatakan ini bid'ah jelas tapi ini bid'ah yang apa? hasanah jadi mereka tidak mau menambahkan diri mereka dengan man hajus man hajus salaf